Intro Halo guys, kembali lagi di Bikin-Bikin jadi beberapa waktu yang lalu itu ada juragan dari Bontang, Kalimantan ya minta custom mesin es, kayak yang 1PK 220L yang sering saya bikin itu tapi ini 2PK, 2 biji ya kan, terus kelompoknya 1000 liter jadi kurang lebih fiturnya sama kayak 1PK 220L ya cuman ini kapasitasnya lebih besar gitu nah saya mau ngetes nih mesinnya nih sebelum dikirim ya kan kira-kira kayak gimana, yuk kita lihat oke jadi mesin ini mau saya bawa ke tempat yang listrik memadai ya jadi di rumah saya kan listrik 16A tuh sedangkan mesin ini tuh butuhnya minimal 25A, jadi 5500W ya jadi desainnya tuh portable sama kayak yang 1PK 220L itu ya sama-sama modular gitu ini mesinnya saya pindahin dulu ke tempat yang listriknya memadai jadi ini udah saya bikinin instalasi listriknya ya udah pake grounding, terus 1PK ya kan disini listriknya 3PK, jadi di convert aja ke 1PK kalau beli mesinnya dapet wall socketnya ya, 3 pin itu ya socket 32A itu nah ini saya pake MCB 40, ya kalau gede sih gak apa-apa tapi jangan lebih kecil dari 25 ya kan oke jadi karena gak ada wadah lagi itu saya bikin tarutan air garamnya itu di coolboxnya langsung gitu ya jadi kalau mau produksi es kantong gitu ya jadi ini bisa muat sampai dengan 320 kantong sekali produksi itu kantong plastik yang ukuran 1 kg itu ya jadi bisa 120 liter air sirkulasinya atau 200 liter coolbox ini fiturnya sama-sama kayak mesin es yang 1PK 220L itu ya jadi inlet outletnya bisa kita tutup, jadi kita tutup dulu baru kita bikin larutan air garam tuh jadi biar garamnya biar gak masuk ke pompa karena kalau garamnya itu masih kasar gitu malah nanti nyangkut gitu ya nah pompanya ini kalau sudah agak halus, nah pompanya kita bisa pake untuk larutkan air garam lagi tuh jadi biar lebih larut lagi kita bisa pake pompanya kompresornya masih mati, kita hidupin pompanya aja nah ini ada garisnya ya, jadi garis bawah itu di bawah garis hitam gitu yang pertama di bawah itu itu sekitar 100 liter, jadi kalau yang garis kedua itu yang di atas itu 200 liter cuman ini saya bikin ini tidak dihitung ya air tawarnya itu jadi kira-kira ini ngikutin garis ini jadi setelah saya ngetes mesin ini, airnya saya masukin ke tandon gitu ya itu saya ukur lagi gitu volumenya, itu ternyata dia 160 liter jadi saya pake air garam ini untuk testing mesin ini itu sekitar 160 liter oke udah siap ya, saya mau dingin larutan air garamnya saya hidupin kompresor, jadi panelnya ini modular ya, bisa dicopot-copot gitu terus ini udah safety-nya udah lumayan lengkap jadi ada RCBO, jadi kalau misalkan ada kebocoran arus gitu ya itu langsung nge-cut gitu ya listriknya terus ada pengaman voltage-nya juga, misalkan ngedrop voltasenya atau terlalu tinggi gitu ya, itu juga ada pengamannya nah nanti yang hidup itu pertama itu si kompresor 1 dulu baru nanti setelah 30 detik gitu ya, baru kompresor 2 yang akan nyala tuh jadi biar nggak tarikan pertamanya tuh kayak terlalu tinggi gitu ya ampernya, jadi biar agak gantian gitu mesin pendinginnya juga udah dilengkapi pressure gadgetnya ya jadi kita bisa lebih mudah untuk mantau tekanan refrigerantnya itu ya oke jadi saya udah siapin ngitung pake stopwatch di handphone saya itu ya ini udah sore sih, 351 ya jadi ini 39 menit itu sekarang suhunya kita cek pake thermometer itu ya itu sekitar 3,9 derajat ya oke sekarang 46 menit itu airnya sudah 0 derajat ya ini bakal masuk ke minus nih ya nah 1 jam 14 menit suhu air garam sirkulasinya sudah minus sekitar minus 8 ya sebenernya ini sudah bisa buat produksi lah ya cuman kita tambahin waktu beberapa menit lagi lah biar lebih turun lagi suhunya ya kan 1 jam 40 menit kita pengen lihat nih berapa suhu air garamnya sekarang sekitar minus 12 ya, minus 12 nah jadi 1 jam 40 itu dari air garam itu yang suhu tadi berapa ya? 28 itu nah sekarang kita 1 jam 40 menit kemudian itu sudah minus 12 kita sudah bisa mulai produksi es kantong ya nah tapi karena ini sudah sore jadi kalau bisa lihat di stopwatch saya tadi itu sekitar jam 5 ya saya lanjut besok aja nih jadi mesin saya standby aja nih oke keesokan harinya saya mulai produksi nih di suhu air garam itu cirkulasi suhunya sekitar minus 11 ya nah saya sudah nyiapin botol ini yang setara kantong 1 kilo itu jumlahnya 320 biji ya karena kan kalau 1 pk 220 l itu biasanya saya 80 jadi kalau ini 4 pk jadi 320 gitu totalnya ya botol sudah masuk semua nah nggak lupa kita siapin stopwatch untuk hitung waktu produksinya nih oke bisa kita lihat di panel kontrol mesin yang saya bikin ini itu ada ammeter sama voltmeter gitu ya di masing-masing kompresor ini nah jadi fungsinya itu kalau misalkan kita mau kalkulasi nih kira-kira penggunaan listriknya berapa watt gitu ya nah itu kita bisa gunakan panel ini nih jadi ammeter ini sudah saya bandingin sama ampere gitu ya nah itu cukup akurat gitu jadi kita hitung di ini suhu termostatnya minus 5 ini ya bisa dibilang itu pas suhu produksi lah ya karena nanti kalau misalkan airnya sudah turun ya minus 10 gitu nanti penggunaan wattnya juga itu biasanya lebih rendah jadi kita pakai di suhu ini aja kita kalkulasiin gitu biar dapat penggunaan listriknya secara umum gitu ya nah jadi kita bisa pakai penghitungan sederhana aja jadi wattnya itu sama dengan voltase kali amper gitu ya jadi bisa kita perhatikan kom2 itu kok ampernya lebih besar ya karena kom2 ini juga menghitung si pompa air sirkulasi itu ya jadi dia ampernya lebih besar tuh nah kita pakai penghitungan draft ini kita biar bisa dapat draftnya kira-kira sehari berapa rupiah gitu listriknya ya jadi saya langsung aja nih 6,1 ampere ini tambah 7,4 jadi totalnya itu 13,5 ampere gitu ya nah saya tinggal langsung kalkulasiin aja nih jadi 225 kali 13,5 gitu ya nah dapatnya itu 3037,5 watt gitu ya kan nah karena kita mau menghitung satu hari ini berarti kita kali 24 nih jadi 3037,5 itu kita kali 24 nah dapatnya itu 72.900 watt gitu kan nah karena kita mau kalkulasiin ke harga listrik PLN itu kita ubah dia jadi KWH jadi kita bagi 1000 ya jadi dapatnya itu 72,9 KWH nah ini tinggal kita kaliin aja ke harga listrik PLN kita pakai yang umum dan paling mahal itu ya harga listrik kayaknya belum naik deh masih sama ya jadi 72,9 ini kita kali 1444,70 rupiah nah dapatnya itu 105.318,63 rupiah jadi per hari itu biaya listriknya kira-kira segitu ya mau dibuletin terserah deh ini 106.000 gitu ya kira-kira segitu ya atau 105.500 gitu boleh lah jadi biaya listriknya sekitar segitu oke kita balik lagi ke produksi esnya sejauh ini sudah 1 jam 46 menit nah kita lihat gimana kondisinya oke jadi ada beberapa yang udah mulai beku gitu ya ya namanya juga masih 2 jam kurang lah isinya 300 pula ya kan oke selanjutnya 2 jam 50 jadi hampir 3 jam ya wow yang mau beku itu udah makin banyak ya dan mungkin kalau panen berkala ini udah ada beberapa yang bisa untuk dipanen ya cuman saya kali ini gak panen berkala nih jadi saya nunggu sampai beku semua gitu ya jadi suhu airnya itu sekarang udah sekitar minus 6 ya minus 5 minus 6 gitu 2 jam 50 menit oke selanjutnya 3 jam 57 menit jadi hampir 4 jam nah ini mayoritas sudah pada beku ya nah sekarang 5 jam 30 menit kita mau lihat nih oke jadi kurang lebih nih semuanya udah beku ya esnya ya jadi sudah bisa dipanen gitu cuman saya mau tambah 1 jam lagi gitu supaya suhunya bisa lebih rendah lagi terus mungkin kualitas esnya lebih baik gitu ya nah sekarang udah 6 jam 41 menit jadi 7 jam kurang ya nah ini udah mantep banget nih guys jadi suhu air garamnya itu sekitar minus 13-14 ya nah jadi pengalaman saya ngetes dan feedback dari konsumen itu ya biasanya minus 10 tuh esnya udah bagus gitu hasilnya udah lebih keras daripada es yang didikin di freezer kulkas itu apalagi kalau minus 13 kayak gini nih itu hasilnya udah bagus banget tuh karena saya pernah ngetes juga minus 12 tuh esnya udah bagus banget ini thermostatnya udah nunjukin angka juga minus 13 ya nah jadi sehari itu guys tergantung ya kalau misalkan kita mau 6 jam tuh tadi kan juga gak nyampe 6 jam tuh ya 5.30 taruh lah 20 menitnya itu untuk nambahin kantong baru dan untuk panen gitu jadi misalkan per 6 jam itu berarti kan 4 kali 320 jadi sehari itu dapat 1280 kantong kalau misalkan 7 jam berarti 3,4 kali 320 gitu ya dapatnya 1.088 kantong ya kalau jualannya sehari habis gitu ya tinggal dihitung aja ya jadi setelah saya ngetes mesin ini 2 pk 2 kali gitu ya terus 1000 liter gitu jadi saya bandingin itu per pk nya itu secara bebannya itu ya dengan mesin yang sering saya bikin 1 pk 220 l itu jadi mesin ini lebih cepat gitu kalau saya bandingin per pk nya itu ya per liter air resikulasi dan jumlah es yang harus dibukuin itu ini lebih efisien karena kalau saya perhatikan waktunya juga lebih cepat gitu ya nah meskipun segede gaban mesin S ini tetap mewarisi karakteristik 1 pk 220 l ya jadi dua-duanya mesin itu bisa masuk ke dalam coolbox jadi semua peralatan dan perintilannya masuk ke dalam coolbox semua ya jadi waktu kirim itu lebih-lebih kompak gitu ya nah ini saya packing mesin sudah oke saya siap kirim jadi saya minta dijemput sama ekspedisi ya nanti kalau urusan ongkirnya itu langsung konsumen langsung bayar sesuai nota resi dari ekspedisi ya jadi saya nggak ada markup-markupan ongkir ya oke buat calon-calon juragan yang mungkin tertarik bisa cek link Tokopedia saya di deskripsi video ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video yang akan datang sub indo by broth3rmax